Mari dekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan hanya di Youtube Hope Channel Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Halo Shalom, pada saat ini kita bertemu lagi di acara Energi Positif. Kita akan bahas satu pelajaran firman Tuhan, saya akan beri judul Hilang Tenang Untuk Menang. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudara jika di rumah ada pemegang Alkitab, mari kita sama-sama belajar. Dari Kitab Ayub, Ayub Pasal 1 mencatatkan seperti ini. Ada seorang laki-laki di Tanah Usu bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Ayub Pasal 1 mencatatkan seorang laki-laki bernama Ayub, hidupnya bagus, karakternya bagus, semuanya baik. Saleh, jujur, takut akan ala dan menjauhi kejahatan, dia punya empat karakter hidup. Saya berharap kita semua pun bisa memiliki karakter seperti ini, saleh, jujur, takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Tapi pada suatu hari, ayat 6, datanglah anak-anak ala menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjauhi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Ayat 1 dengan ayat 8, itu diulangi. Yang ayat satunya dikatakan, orang itu saleh, jujur, takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Di ayat 8, Allah menegaskan kembali kepada setan, kepada iblis, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan ala dan menjauhi kejahatan. Karakter hidup ini sudah bagus. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan ala? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Pada saat ini, iblis mau cari gara-gara dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa, karena kau berkati itu Tuhan, makanya dia bagus-bagusan hidupnya. Karena kau lindungi dia, kau jagai rumahnya, kau lindungi semua hartanya, makanya dia baik-baik aja hidupnya itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Di ayat 11 ini kelihatanlah karakter setan itu. Dia mengatakan, ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ed 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Negosiasi antara iblis dengan Tuhan sudah selesai. Iblis meminta satu jalan kepada Tuhan, kesempatan untuk menghancurkan kehidupan ayu. Dan Tuhan izinkan, dengan mengatakan, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jangan kau matikan dia, kira-kira seperti itu. Kita baca lagi di ayat 13 sampai berikutnya, satu persatu semua yang dimiliki ayu hilang. Satu persatu semua yang dimiliki ayu, hartanya, tanahnya, ternak-ternaknya hilang semuanya. Hingga pada akhirnya, anak-anaknya yang dikasihinya hilang semuanya, mati. Lalu kita belajar dari cerita ini, ketika kita lihat bahwa kehidupan ayu ini sudah hilang semua yang dimilikinya. Hartanya hilang, ternaknya hilang, anak-anak yang dikasihnya hilang. Dia masuk ke fase berikutnya, dia punya teman-teman, sahabat-sahabatnya, dia punya istrinya. Itu pun akhirnya hilang. Semuanya meninggalkan ayu. Ayu tinggal seorang diri, meratapi kehidupannya, merenungkan kenapa ini terjadi samanya. Lalu kita masuk ke cerita ini, kita lanjutkan. Saat ayu merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apa lagi, dia tidak punya harta lagi, ternaknya semua habis, ladangnya semua habis. Dan istri yang dikasihinya, yang telah melahirkan anak-anak yang cantik dan ganteng itu, itu pun pergi meninggalkannya. Karena di saat itu, Ayu menghadapi suatu titik yang berat dalam hidupnya. Semuanya hilang. Tapi dia hadapi dengan tenang. Dia masuk ke tempat duduk yang sangat jorok mungkin bagi kita. Kalau kita di rumah mungkin duduk sekarang ini di sofa kah itu, atau di kursi plastik kah itu, atau di lantai yang beralaskan karpet berbulu lembut kah itu. Tapi pada saat ini, Ayu masuk dalam posisi yang sangat mengerikan, kotor mungkin. Dia duduk dalam tempat yang berdebu. Dia duduk di situ, semua badannya sudah merasakan sakit, yang sangat perih. Yang mungkin ini menggunuh dia. Dia sudah sangat tidak kuat menahan itu semua. Tapi satu yang dilakukan Ayu adalah, meskipun dia kehilangan segalanya, dia menghadapi semuanya dengan ketenangan. Ayu menghadapi pencobaan-pencobaan itu, Ayu menghadapi semua ujian-ujian berat itu, kehilangan segalanya, tapi dia tenang. Dia berseru kepada Tuhan, dia mengohon pertolongan Tuhan, dia selalu dekat kepada Tuhan. Padahal istrinya mengatakan, Eh, kau mati aja, kutuki aja Tuhanmu itu. Tinggalkan Tuhanmu itu katanya seperti itu. Istri yang dikasihinya berkata seperti itu. Tapi Ayu, dia katakan seperti ini. Ayu pasal 2, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekun ke engkau dalam kesalahanmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Seorang istri yang sangat dikasihinya, yang sudah hidup bersama-sama dengan dia berpuluh-puluh tahun lamanya, sampai anaknya besar-besar semuanya, mengatakan kepada suami yang dikasihinya, namun karena situasinya berubah, dia berkata, masih bertekun ke engkau dalam kesalahanmu. Ingat, istrinya mengakui bahwa hidup Ayu ini pun saleh. Seperti Ayu pasal 1 dikatakan tadi, saleh dan jujur, bukan? Tapi dikatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Zaman sekarang ini, ini lebih-lebih dari KDRT. yang mungkin ini. Enggak dipukul memang si Ayu, yang enggak ditunggu mungkin dia, tapi dia katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu Ayu dengan santainya, berbicara dia tidak marahin istrinya, dia tidak pukul istrinya, ditamparnya tidak. Dia katakan demikian, Ayu pasal 2 ayat 10, tetapi jawab Ayu kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruh? Suatu jawaban dari seorang laki-laki yang berkarakter saleh, jujur takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, dia menjawab, apakah kita tidak mau menerima yang buruk, tetapi mau menerima yang baik daripada Allah saja? Seperti itu kira-kira. Dalam hidup ini Ayu sadar, bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu, semua nikmat yang dia rasakan itu, harta benda yang banyak, ternak yang banyak, dia dapatkan itu anak-anak yang sangat-sangat baik, dia dapatkan itu semua karena kasih Allah, tetapi ketika sesuatu yang buruk datang menimpa hidupnya, dia dengan tenang menghadapinya, sehingga dikatakan dalam Alkitab, dalam kesemuanya itu, Ayu tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Banyak dalam kehidupan ini kita, ketika masalah datang, ketika pencobaan berat datang, ketika ujian yang sangat mengerikan datang dalam hidup kita, kita langsung putus asa, kita langsung marah sama Tuhan, kita langsung bersungut-sungut, kita langsung mengeluh semuanya, atau bahkan kita langsung berpaling meninggalkan Tuhan. Tapi Ayu mencatatkan seperti ini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, dari semua cerita Ayub itu, kehilangan segala-galanya itu, bahkan istrinya menyuruh dia untuk mati, dan menuntuki Tuhannya, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Satu ayat Alkitab yang mau saya baikikan di sini adalah, seperti seorang Nabi perjanjian lama dicatatkan demikian. Kitab Habakuk mencatatkan seperti ini, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini mirip-mirip lah dengan kehidupan Ayub tadi. Semua yang dimilikinya sudah hilang, semua yang dimilikinya kini tidak ada, dan seperti Habakuk katakan, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Petani yang bekerja ke ladang hasilnya hilang, peternak yang menggembalakan kawanan ternaknya semuanya hilang, yang mengharapkan mungkin minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan bisa panen besar, panen raya, atau mungkin bulan depan bisa jual ternak, tapi kini semuanya hilang, tak ada semuanya. Habakuk pun menghadapi hidupnya dengan satu ketenangan. Dua contoh Bapak-Bapak di perjanjian lama ini, Ayub, Nabi Habakuk, mereka memberikan kekuatan kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan ini, harus tenang. Mungkin saja kita hari ini kehilangan satu hal atau dua hal. Mungkin saja ada saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara-saudara ada yang kehilangan berkat rezeki, yang seharusnya menjadi milik kita, tapi tiba-tiba beralih ke orang lain. Atau yang seharusnya menjadi milik kita, tapi tiba-tiba tidak ada. Seperti itu. Mungkin saja seandainya ada di antara kita yang kehilangan orang yang dikasihinya seperti Ayub, kehilangan istrinya, karena ditinggalkan. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ujian berat ini? Boleh saja kita mungkin menangis, boleh saja kita mungkin berkeluh kesah, tapi tidak sampai meninggalkan Tuhan. Kita boleh saja kehilangan semuanya, tapi tidak sampai hilang dari kasih Tuhan. Ayub kehilangan segalanya, istrinya yang pergi meninggalkan dia. Tapi Ayub yang kehilangan segalanya itu, dia tidak pergi meninggalkan Tuhannya. Dia masih percaya ada Tuhan yang mengeluarkan dia dari rahim ibunya, yang sudah menjaga dia, merawat dia dari bayi sampai besar, sampai tuanya, sampai dia dapatkan semuanya, meskipun pada akhirnya dia kehilangan semuanya, dia masih percaya ada Tuhan yang melindunginya. Dia masih percaya ada Tuhan yang melihatnya. dia masih percaya ada Tuhan yang menopang kehidupan, yang memelihara jalan hidupnya, yang punya rencana terbaik baginya. Dia percaya itu. Karena dia punya karakter yang sangat bagus. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dari kisah Ayub ini, dari empat karakter hidupnya ini, dari seorang lelaki yang sangat kuat imannya ini, kita mendapatkan satu kekuatan bahwa, sekalipun yang kita miliki saat ini, hilang semuanya dari genggaman kita, dari kuasa kita, dari kehidupan kita, sekalipun berkat-berkat yang kita miliki ini, tidak ada lagi sama kita, hilang semuanya. Ayub mengajarkan, hiduplah dengan tenang. Ayub mengajarkan, dan hadapi semuanya dengan ketenangan. Maka Tuhan akan buka jalannya. Kita lanjut lagi kisah kita, dari kehidupan Ayub, seorang laki-laki yang hebat tadi, yang memiliki karakter yang sangat bagus, saleh, jujur takut akan Allah menjauhi kejahatan, kita beralih ke satu cerita yang berbeda. Kita tadi belajar tentang Ayub, seorang laki-laki yang hebat, sekarang kita belajar seorang tokoh yang lain, dia adalah seorang perempuan. Saudara-saudara bisa buka alkitabnya di rumah, kita buka alkitab kita di kitab Ruth, perjenjen lama. Ruth pasal 1 mencatatkan seperti ini, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Muab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mereka pindah satu keluarga dari Bethlehem Yehuda ke Muab. Kemudian matilah Eli Melek suami Naomi. Perpindahan ini tidak perpindahan bahagia, karena sampai di sana, si Eli Melek ini mati. Tinggallah si Naomi, seorang janda, beserta dua anaknya. Kedua anaknya ini mengambil perempuan Muab. Anaknya ini tadi bernama Mahlon dan Kilion. Dua-duanya menikah dengan perempuan dari daerah itu, dari Muab. Keduanya mengambil perempuan Muab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 10 tahun diam di Muab setelah pernikahan itu. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bayangkan saudara-saudara, satu rumah, ada tiga janda di sana. Satu rumah, ada tiga perempuan yang tidak punya suami lagi di sana. Satu rumah, ada tiga perempuan yang tidak punya keturunan di sana. Hanya tiga-tiga orang itu saja. Naomi, Orpa, dan Ruth. Janda semua. Ada janda muda, ada janda senior. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Muab. Sebab di daerah Muab itu, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya. Dalam perjalanan pulang ini, mereka mau pulang kampung ceritanya. Naomi berbicara kepada dua menantunya tadi, Orpa dan Ruth, dikatakan seperti ini. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku. Naomi ngomong dengan santai kepada dua menantunya itu. Pulanglah kalian aku. Kira-kira seperti itu. Pulanglah ke rumah mamak kalian masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Perkatan ini mengizinkan kepada dua menantunya ini, yaudah kalian dapat suami lagi pun gak apa-apa. Kira-kira seperti itu ya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ciuman perpisahan itu suatu kisah yang mengharukan bagi tiga ibu-ibu ini, para janda ini. Perpisahan mereka, mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Awalnya seperti ini. Dua menantunya yang mengatakan, enggak kami mau ikut aja pulang samamu Naomi. Kira-kira seperti itu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua. Untukku bersuami, seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Naomi membuka pemikiran baru kepada dua menantunya ini, yaudah kalian pulang aja lah. Enggak bisa lah dia kepunya anak. Enggak ada suamiku. Kalaupun malam ini aku bersuami, atau tahun depan aku punya anak, enggak mungkin kau tunggu itu, katanya seperti itu. Oh pulang aja lah, kau cari suami yang lain lah. Nah kira-kira seperti itu. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang akan aku alami daripada kamu sebab dengan tangan Tuhan teracung terhadap aku? Naomi menceritakan kelukusannya. Saya sudah kehilangan tiga loh. Kehilangan suami, kehilangan dua anak. Kalian masih kehilangan satu-satu aja. Kau Orpah kehilangan suamimu. Kau Ruth kehilangan suamimu juga. Saya kehilangan sekali tiga. Menangis pula mereka dengan suara keras, selalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Ini fase berikutnya mereka nangis sama-sama. Tapi pada saat ini, Orpah nangis, tapi dia minta diri, pamit dia. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Dari dua menantunya ini, satu pamit pulang. Yaudah lah, seperti itu ya kira-kira ya. Saya pulang aja lah. Terima kasih mertuaku sayang. Mungkin seperti itu ya, perpisahan itu. Orpah mencium mertuanya itu minta diri, Ruth tetap berpaut padanya. Dua menantu, dua pilihan yang berbeda. Satu pulang, satu tinggal ikut sama Ruth. Ruth ikut tinggal dengan Naomi, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, dan kepada para Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Masih diujuk lagi si Ruth ini supaya pulang. Karena tadi pernyataan si Naomi itu sudah betul. Dia gak mungkin punya anak lagi. Kalau punya anak pun gak mungkin ditungguin. Nanti Ruthnya udah tua, anaknya masih muda. Masih muda banget gitu. Tetapi kata Ruth, ini yang unik dari sebuah kisah ini. Kita belajar dari cerita ini. Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Sampai seperti ini masih seperti bagus gitu ya. Kemana kau pergi, aku pergi. Kemana kau bermalam, aku bermalam di situ. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Kata seperti itu. Tapi yang lebih tegas lagi, jawaban Ruth ini untuk menguatkan dirinya, untuk menguatkan mertuanya Naomi itu, ayat 17 dikatakan, dimana engkau mati. Aku pun mati di sana. Ini bukan seperti cerita, yaudahlah Naomi, aku pulanglah ke bangsaku ya, nanti kalau aku mati di sana, aku dikuburkan lagi di bangsamu. Tidak seperti itu. Tapi dia mau mengikut, kemana Naomi pergi? Dia pergi ke situ. Dimana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Perjalanan ini tetap bersama-sama. Naomi tetap akan menjadi ibu mertua yang baik bagi Ruth. Ruth tetap akan mengikuti kemana Naomi pergi. Bahkan sampai matinya pun, dia mau mati, dan dikuburkan dekat dengan Naomi. Seperti itu. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sudah. Pada saat ini, Naomi gak bisa ngomong apa-apa lagi. Dua janda ini pada akhirnya, tidak punya apa-apa. Kita tidak bahas lagi dengan kehidupan Orpah, karena Orpah tadi sudah pamit ya. Sudah pulang ke bangsanya. Entah bagaimana kehidupan Orpah, biarlah Orpah menjalani hidupnya. Tapi pada saat ini kita bahas tentang kehidupan Naomi dan Ruth. Dua janda yang tua dan muda ini, yang tidak memiliki apa-apa lagi. Pada saat ini, ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya. Di awal tadi, ketika Naomi menghadapi semua masa pahit yang dirasakannya, kehilangan suami dan anak-anaknya, dua anak-anaknya itu, dihadapi dengan tenang, dengan berkata kepada menantunya, pulanglah kepada bangsawan. Dan ketika Ruth pun mendapatkan pengalaman yang pahit, dia tidak mau kehilangan Naomi dalam hidupnya. Dia berkata, kemana kau pergi, atau bahkan di mana kau mati, aku pun mau mati di sana dan dikuburkan di sana. Janda-janda ini, perempuan-perempuan hebat ini, mereka tahu mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Pada awalnya, mereka hidup di muab, tadi dikatakan 10 tahun hidup di sana, lalu mati suaminya. Mereka hidup bahagia, mereka hidup bersama, ada suaminya, ada kepala keluarganya, yang menuntun keluarga mereka, tapi saat ini tak ada lagi siapa-siapa. Naomi percaya, meskipun tidak ada lagi suaminya, meskipun tidak ada lagi anak-anaknya yang dua itu, dan Ruth percaya, meskipun tidak ada lagi Eli Melek sebagai mertuanya laki-laki itu, dan tidak ada lagi suaminya, anak dari Naomi ini, dia percaya bahwa, kalau Naomi bisa hidup, berani untuk menjalani hidupnya, maka aku pun akan bisa hidup. Dia tahu bahwa Tuhannya Naomi itu ajaib, dia tahu bahwa Tuhannya Naomi itu agung, Allah yang maha dasyat. Dia percaya bahwa akan dipeliharakan. Dua janda ini kehilangan segala-galanya, tersisa hanya mereka berdua. Tersisa hanya mereka berdua di tempat perantauan di Moab yang ingin kembali pulang ke daerah asalnya. Naomi pulang lagi kembali dengan membawakan seorang perempuan muda janda. Tapi mereka berjalan pulang, Naomi percaya bahwa Tuhan akan peliharakan, dan Ruth pun memastikan dalam hidupnya dengan mengatakan, Allah mula Allah. Dia tahu bahwa ada Allah yang maha dasyat di surga yang menuntun kehidupan Naomi, dan dia percaya bahwa Allah itu akan peliharakan hidupnya, makanya dikatakan, Allah mula Allah. Kehilangan segalanya dalam hidup ini, sama seperti Ayub kehilangan segalanya dalam hidupnya, sama seperti Habak tadi, menyatakan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Mereka tidak putus asa dalam hidup ini. Mereka adalah hamba-hamba Allah, anak-anak Allah. Tentara-tentara Tuhan. Mereka semuanya berani menjalani kehidupan ini, meskipun tidak ada apa-apa lagi. Tadi saya katakan, jika ada di antara kita, saudara-saudara sekalian, kehilangan orang yang dikasihinya. Sama seperti Naomi, dan juga Ruth. Mereka kehilangan teman hidupnya, yang diharapkan bisa bersama hidup tua, sampai putih rambutnya. Tapi kini mereka tak ada lagi punya pasangan hidup, suami mereka sudah mati. Demikian juga Ayub, yang diharapkan istrinya itu bisa menjadi teman hidupnya, sampai tua mereka, tapi istrinya pergi meninggalkannya. Ketiga tokoh Alkitab ini, ditambah Nabi Habakuk, mereka percaya bahwa ada Tuhan yang peliharakan. Dan mereka menjalani kehidupannya itu dengan sangat tenang. Kita ulangi lagi di Habakuk 3 ayat 17, Sekalipun pohon arah tidak berhubunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalo dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini yang Nabi Habakuk mau tekankan kepada kita, jika semuanya hilang, bisakah kita hadapi hidup ini dengan tenang? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk menyatakan bahwa, sekalipun semuanya hilang, aku akan tetap tenang untuk menang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusak, kakinya tetap kuat berdiri, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayub, jika saudara-saudara baca nanti ceritanya sampai akhir, Tuhan kembalikan semua kenikmatan yang pernah didapatkan, yang sudah hilang. Ruth dan Naomi mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Ruth akhirnya mendapatkan seorang suami yang baik, yang sangat memperhatikannya. Saudara-saudara, pada saat ini dari tiga tokoh Alkitab ini, dan ditambah Nabi Habakuk menjelaskan kepada kita bahwa, hadapi kehilangan dalam hidupmu dengan tenang, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapak kami yang di sorga, pada saat ini kami bersyukur kepada hadiratmu ya Tuhan, atas pernyataan firmanmu yang menguatkan iman kami. Bahwa kalau kami menghadapi hidup kami yang penuh tantangan, atau bahkan kehilangan segala galanya. Tapi dari kisah pada saat ini, diajarkan kepada kami supaya menghadapinya dengan penuh ketenangan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua dimanapun berada, Tuhan kuatkan kami, Tuhan sanggupkan kami untuk menghadapi semuanya dengan penuh ketenangan, dan kami yakin percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!